Seperti ini bentukan spoolnya dia sangat mendukung kalau teman-teman pakai buat mancing teknik casting Oke ya Sekarang coba kita lihat ya bagian Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing Baik dimanapun teman-teman berada mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya Amin Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Lagi-lagi saya akan coba jawab pertanyaan teman kita yang masih penasaran dengan real Daido Kuruma ya Kuruma yang di seri SW teman-teman Padahal ini bukan produk terbaru dari Daido Real ini sudah dikeluarkan oleh Daido kurang lebih 1 tahun yang lalu ya Daido Kuruma SW berbarengan dengan Daido ada Fujitec ya Kalau saya tidak salah Fujitec SW Dan Kebetulan ini barangnya ada Jadi mungkin masih ada yang belum tahu seperti apa sih penampakan dari real Daido Kuruma SW ini ya Jadi kebetulan ada juga di Daido seri generasi sebelumnya teman-teman ini ada ukuran 3000 Ini real biasa saya pakai ini di seri sebelum Daido mengeluarkan Daido Kuruma SW ya Nanti kita coba compare kan di bagian apa sih di bagian mana sih perbedaannya Oke ya kita langsung buka Ini ada ukuran 1000 teman-teman Kebetulan ada ukuran 1000 ya di kiosk Dapatkan real seperti ini ya di Daido tapi ada free di knob handle Daido memberikan bonus di bagian knob handle untuk di seri Daido Kuruma SW teman-teman Seperti ini knob handle nya dan ada manual seperti ini Panduan ya untuk pemasangan ketika teman-teman nanti ingin membongkar ingin service ya ini ada panduan untuk pemasangannya Kita buka Oke seperti ini teman-teman yang pasti dia sudah screw in handle atau power handle ya untuk Ariel nya sendiri Sombong amat Sebenarnya sudah banyak teman-teman kita juga yang membahas mengenai real ini tapi enggak apa-apa Saya coba lengkapi lagi informasinya mengenai real salah satu keluaran dari produk Daido ini ya Daido Kuruma SW Dia sudah screw in handle atau power handle teman-teman kalau untuk putarannya Smooth halus ya Sudah one way anti reverse yang pastinya Untuk otomatisnya dia berfungsi lembut teman-teman Halus Ini dia penampakannya Daido Kuruma SW ukuran terkecil di ukuran 1000 nya Karena di Daido hanya sampai di ukuran 4000 teman-teman yang terbesar ya 1000 sampai 4000 kebetulan yang masih ready barangnya hanya ukuran 1000 Langsung saja saya buatkan videonya ya agar teman-teman bisa tahu seperti apa Daido Kuruma SW Bagian depan belakang ya teman-teman Bodi belakangnya bentukan rotornya Oke sekarang saya coba bahas speknya spesifikasinya Disini Daido tertulis untuk spesifikasinya Kuruma SW 1000 Power handle High durable clicker system Grafit keplar Bodi dan rotor Carbon drag washer 9 plus 1 stainless steel bearing Tick seal drag knob Untuk max drag nya sendiri di ukuran 1000 ini dia bisa sampai 7 kg teman-teman CNC aluminium spool CNC aluminium handle Interchangeable handle Jadi handle nya nanti bisa dipindahkan ke kanan dan ke kiri Kalau teman-teman tidak terbiasa tangan kiri ya Teman-teman bisa pindahkan ke sebelah kanan untuk di bagian handle nya Lalu stainless steel main gear dan N sub assembly Computer balance rotor Untuk speknya seperti ini Oke dan untuk beratnya sendiri di ukuran 1000 196 gram teman-teman ya untuk beratnya Ini Saya rekomendasikan ya Kalau teman-teman mau membeli Atau mau pakai real daidoku rumah SW ukuran 1000 ini cocok buat mancing teknik Casting ya Ultralight atau casting-casting rawa-rawa ya Karena memang di bagian spool juga Ini sangat mendukung Untuk mancing-mancing casting ya Untuk mancing dasaran Ultralight jigging Kalau teman-teman suka ultralight jigging ya Karena memang sudah di support SW Di seri yang daidoku rumah ini ya Seperti ini bentukan spoolnya dia sangat mendukung Kalau teman-teman pakai buat mancing teknik casting Oke ya Sekarang coba kita lihat bagian Ini bagian knob drag Dia ada shield teman-teman di bagian pinggir Shield karet ya Bagian knob drag Ini bentukan spoolnya Cuttingnya Nanti kita compare dengan seri sebelumnya Generasi sebelumnya Ini ukuran 1000 Bagian dalam Dan disini Sudah di support Ada satu bearing Di bagian main shaftnya Seperti ini Oke Putarannya halus ya Teman-teman Smooth Kalau untuk putarannya Dan ini saya ada Daido Kuruma Di seri sebelumnya Generasi Pertama Dia ukuran 3000 Ini teman-teman Kebetulan saya punya di ukuran 3000 Jadi bentuknya seperti ini Kalau di ukuran 3000 Di generasi sebelumnya Ini yang SW Bentuknya Walaupun dia yang ukuran 3000 Akan seperti sebesar ini Dan bentuknya seperti ini juga Teman-teman Jadi ini hanya perbandingan saja Bentuk perbedaannya Di bagian rotor Saya rasa Masih sama ya Hanya di bagian spool Di cuttingan spoolnya Sudah berubah ya Dan coba Saya tunjukkan pada teman-teman Di bagian dalam Bagian spool Di Kuruma sebelum Generasi yang SW Oke Ini untuk bagian knob drag Di generasi Pertamanya Seperti ini Belum ada seal ya Teman-teman Dan Bentukan spool Cuttingnya Bagian dalam Masih menggunakan Sistem clicker Menggunakan Pegas Sistem tarik ya Kalau yang di generasi pertama Dan disini Menggunakan berbahan plastik Beda dengan yang di SW tadi Dan ini juga Bukan bearing Hanya busing yang terlihat bearing ya Teman-teman Di dalam Di Pertengahan plastik Yang putih ini ya Ini hanya menggunakan Seperti busing Tapi dia bukan bearing ya Jadi memang tidak disupport bearing Di bagian main sub Di Deidoku rumah Generasi Pertama Oke Perbedaannya disitu Dan Kalau di Deidoku rumah SW Di bagian landlure Sudah dibekali juga Bal bearing Kalau di Deidoku rumah Yang generasi sebelumnya Coba kita lihat Kalau saya tidak salah Sepertinya Belum dibekali bearing ya Kalau di Kuruma yang generasi pertama Ya teman-teman Dia hanya dibekali Busing Kalau di Deidoku rumah Yang generasi Pertama Belum dibekali bearing Di bagian Landlure Kalau di SW sudah ada bearingnya Teman-teman Di bagian landlure Saya tidak usah buka ya Karena Sudah banyak juga Teman-teman kita Yang membahas Atau mereview Real ini Saya hanya menambahkan Info mengenai Real Deidoku rumah SW ini Oke Dan kalau untuk harganya Real ini Dibandrol di harga 400 ribuan ya Teman-teman Jadi yang Berminat dengan Real Deidoku rumah SW ini Nanti teman-teman Bisa lihat saja Untuk link pembeliannya Di kolom deskripsi Atau teman-teman Nanti bisa hubungi saja Kontakt yang saya cantumkan Di awal video Oke Barangnya hanya ready Ukuran seribu Karena yang tersisa Hanya tinggal ukuran seribu Teman-teman ya Ini cocok Buat teman-teman yang Hobi mancing casting Ultralight Atau mancing-mancing Kolaman Harian ikan maas ya Ultralight jigging Nanti ini juga bisa Dijadikan referensi Atau Salah satu pilihan Buat teman-teman yang Sedang cari Real-real kecil Yang nyaman Yang pastinya Dengan Disupport SW juga Kembali Saya ingatkan Tidak bosan-bosan Untuk perawatan Walaupun dia sudah Dibekali Label SW Seperti ini Saya juga tidak akan Menjamin Real ini Tidak akan korosi Ya teman-teman Tergantung Gimana cara teman-teman Memperlakukan Piranti Peralatan pancing Teman-teman semua Oke teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan Buat omnya Siapa ya Saya lupa Namanya kemarin Yang komentar Minta direviewkan Real ini Saya sudah Penuhi ya Jadi seperti ini Penampakan realnya Tinggal Teman-teman Selera Mau Coba pakai Atau tidaknya Oke Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Video-video terbaru Dari saya Tetap jaga kesehatan Salam Wani Boncos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mena Amin Terima kasih